Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Moritz, bersama Market Kita kembali lagi akan membahas tentang analis harian kita pada hari ini Hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 Seperti biasa Rekan Trader pasar terus bergerak Dan hari ini adalah awal dari pergerakan pasar yang sebenarnya Kenapa? Karena hari ini akan diadakan pemilihan umum Pemilihan Presiden di Amerika Dua kandidat, Kamala Harris dan si Donald Trump bersaing Dan kita akan lihat bagaimanakah persaingan ini bisa mempengaruhi pasar ke depan Kita tahu bahwa minggu-minggu sebelumnya Donald Trump sangat mengungguli polling pendapat Tapi berapa hari terakhir ini keadaan berbalik Dan pasar pun juga berbalik Rekan Trader Setelah Kamala Harris sempat mengungguli polling pendapat pemilihan Presiden ini Kita akan bahas hal tersebut Rekan Trader Pada tema harian kita pada hari ini dan seperti biasa Kita akan lihat bagaimana yang terjadi pada pasar di hari kemarin Rekan Trader Di hari kemarin pergerakan pasar sangat luar biasa Dan sebenarnya kalau kita mau lihat Apa yang terjadi hari kemarin itu lebih banyak berimbas kepada Bagaimana pasar merespon terhadap apa yang terjadi di pemilu Amerika ini Kita mulai di indeks dolar Amerika walaupun sempat Jatuh dolar Sampai menyentuh level 103.484 Tapi kemudian dia bisa kembali naik lagi Dan ditutup di seputaran 103.811 Hari ini kebanyakan dia sedikit mengalami pelemahan Rekan Trader Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam Dolar Euro Uncle Sam Dolar Rekan Trader kemarin walaupun sempat naik Kemudian dia jatuh Rekan Trader Sampai di level 1.08700 Dan untuk Pound Sterling Rekan Trader bisa lihat dengan jelas bagaimana Pound Sterling kemarin bergerak sangat dinamis Sudway naik turun-naik turun Sempat menyentuh 1.29958 Kemudian juga sempat jatuh Melemah di 1.29326 Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.29549 Begitupun juga emas Rekan Trader Emas sepanjang hari kemarin Dia bergerak sangat dinamis Sangat sideways Naik turun-naik turun Sempat di posisi 20748 Tapi kemudian Dia turun lagi di posisi 2732 Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 2.736 Dan untuk USDN Jepang Rekan Trader kita bisa lihat bahwa USDN Jepang Walaupun kemarin sempat jatuh Rekan Trader sampai menyentuh level 151.538 Tapi pelan-naun pasti dia mencoba naik Dan ditutup di seputaran 152.121 Nah ini adalah Pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin Dan untuk tema harian kita hari ini Seperti biasa tema yang saya angkat ini Masih berputar seputaran pemilu di Amerika Serikat Dan tema yang saya angkat kali ini adalah Tentang emas stagnan Di saat pasar menantikan pemilu Amerika Serikat Tema yang sangat luar biasa Rekan Trader Kita lihat Rekan Trader kemarin Emas berada dalam posisi yang sideways Berada dalam posisi yang stagnan Dan ini adalah imbas dari bagaimana Pasar benar-benar menantikan Pemilihan umum Pemilihan presiden Yang akan dilakukan pada hari ini Tanggal 5 November Kita tahu bahwa Hampir Selama beberapa minggu Puling pendapat menyatakan bahwa Donald Trump akan memenangkan pertandingan ini Dan Donald Trump unggul Atas Kemala Harris Tapi Beberapa hari terakhir Puling berbalik Dan Kemala Harris Unggul sebesar 48% Jika dibandingkan dengan 47% Punyanya Donald Trump Ini juga yang membuat pasar Berbalik arah Dan pasar mengantisipasi Bagaimana Apabila Kemala Harris Akan memenangkan Pilpres ini Kita tahu bahwa Apabila Donald Trump Memenangkan Pilpres Kemungkinan besar Gold Bitcoin Akan melambung Tinggi Sesuai dengan Trump trade Kebijakan ekonomi Yang akan diambil Oleh Donald Trump Oleh karena itu Rekan trader Apa yang terjadi kemarin Dimana stagnan Yang terjadi pada emas Merupakan hal yang biasa Hal ini terjadi Karena memang Pasar Akan melihat Siapa yang Akan menjadi Presiden Amerika Di kemudian hari Pasar akan Mengantisipasi hal tersebut Oleh karena itu Pasar sangat berhati-hati Sangat berhati-hati Walaupun kita tahu Bahwa emas Masih memiliki Kecenderungan Untuk naik Ke posisi yang Lebih tinggi lagi Hal ini juga Dilandasi oleh Semakin Berkobar pertempuran Baku hantam Di timur tengah Tapi Kita lihat Di tengah baku hantam Tersebut Pasar benar-benar Tertuju terhadap Pilpres nanti Di Amerika Serikat Oleh karena itu Kita bisa lihat Bahwa Dengan stagnannya Apa yang terjadi pada emas Memberikan sedikit ruang Dan kita akan melihat Bagaimana Hal itu Akan terjadi Di kemudian hari Kita akan lihat Dalam beberapa hari ke depan Sampai kita bisa melihat Bahwa Pulling pendapat Presiden mana Calon mana Yang lebih diunggulkan Dan pasar akan Berreaksi terhadap Hal tersebut Sampai Menunggu Pasca Non-famperol Sorry bukan Non-famperol Tapi FOMC Yang akan dilakukan Pada Jumat dini hari nanti Oleh karena itu Stagnannya Pasar yang terjadi Pada emas ini Merupakan hal yang Wajar Pasar Masih benar-benar Wait and see Masih melihat Apa yang akan terjadi Kedepan Dan setelah Bisa dipastikan Pullingnya Sudah mulai Kelihatan Di saat itulah Pasar bereaksi Tapi secara garis besar Mas masih punya peluang Untuk naik ke lebih Yang tinggi lagi Mas masih punya peluang Naik ke posisi Yang lebih tinggi lagi Dan apabila Donald Trump Memenangkan pertandingan Kemungkinan emas Akan Melaju Level yang Paling tertinggi Dan tidak terdapat Kemungkinan 2.800 Bisa disentuh Oleh emas Dalam beberapa Minggu ke depan Oke rekan trader semuanya Demikianlah Tema harian kita Pada hari ini Dan seperti biasa Kita coba langsung Masuk di analisa teknikal Mulai di Indeks dolar Amerika Untuk indeks dolar Amerika Hari ini Rekan trader kita bisa lihat Bahwa indeks dolar Amerika Hari ini Bergerak Agak sedikit mengalami Penemahan yang sangat Luar biasa Ini kita sudah lihat Ya Saya pikir Dia ini akan terus bergerak Dan saya bisa bilang Bahwa kemungkinan Dia ini Akan mencoba Turun Kalau menurut analisa saya Sampai level Paling maksimum Kalau saya bilang Di seputaran 103.615 Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat Dia balik lagi Rekan trader Menurut saya Dia bisa balik lagi Ke posisi yang paling tertinggi Di seputaran 103.838 Di sini Ini adalah Arah yang bisa terjadi Pada indeks dolar Amerika Hari ini Bagaimana untuk Euro-angkel sam dolar Rekan trader Untuk Euro-angkel sam dolar Kita bisa lihat Dengan Saksama bahwa Apa yang terjadi Pada euro-angkel sam dolar Hari ini Dia sedikit mengalami Penguatan setelah Pelemahan yang terjadi Pada indeks dolar Amerika Beberapa saat yang lalu Saya bisa bilang bahwa Kemungkinan besar Dia ini akan Coba naik Sampai posisi tertinggi Di seputaran 1.08968 Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat Dia balik lagi Ke 1.08700 Ini dia Ini adalah Pergerakan yang bisa terjadi Pada Euro-angkel sam dolar Hari ini Dan untuk Pound Sterling Pound Sterling Rekan trader Bisa lihat Pound Sterling Saat ini Dia bergerak Sangat luar biasa Bulis Akibat Imbas dari Barusan aja Indeks dolar Amerika Mengambil Pelemahan Saya bisa bilang bahwa Dia ini akan Mencoba naik Sampai level Ketinggian Di seputaran 1.2998 Tapi harap Diperhatikan juga Pelemahan bisa terjadi Dan bisa membuat Dia kembali lagi Ke selera asal Di seputaran Level terendah 1.29401 Ini dia Bagaimana untuk gold Rekan trader Untuk gold Rekan trader Bisa lihat Dengan jelas Sini bahwa Arah pergerakan Terjadi pada gold Gold Mencoba untuk Naik Di posisi yang tertinggi Peluang bulis Sangat tinggi Saya bisa bilang Bahwa Dia ini Masih akan bisa Naik ke level Yang tertinggi lagi Saya bisa Menganalisa bahwa Kemungkinan gold Ini bisa sampai Di level Ketinggian paling Maksimum Di seputaran 2.749 Tapi sekali lagi Hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat Dia balik lagi Di posisi 2.728 Jadi 2.728 Sampai 2.749 Adalah Arah yang bisa terjadi Pada gold Hari ini Walaupun tidak Tentu kemungkinan Dia bisa naik Lebih tinggi lagi Sampai level Paling maksimum Menurut saya Di seputaran Sini 2.756 Nah ini adalah level Yang bisa dicapai Oleh gold Pada perdagangan Hari ini Selanjutnya Bagaimana Untuk USDN Jepang Untuk USDN Jepang Rekan trader Bisa lihat dengan jelas Bahwa USDN Jepang Tendensi bullish Masih sangat kuat Tapi hati-hati Pembalikan arah Saya pikir Pembalikan arah Yang paling sempurna Itu bisa sampai Di level 152.037 Tapi Tidak tertentu Kemungkinan juga Bullish Bisa lanjut Naik lagi Sampai level Paling maksimum Di seputaran 152.771 Nah disini ya Oke Sampai ke level Paling terendah Disini Ini dia Oke Oke Kan trader Demikianlah analisa Teknikal kita Pada hari ini Dan seperti biasa Kan trader Jangan lupa Hari ini Akan ada Kalender ekonomi Yang sangat luar biasa Nanti pada pukul 21.45 Kalau tidak salah Ini Kalender ekonomi Harap diperhatikan 21.45 Ada Indeks Manager Pembelian PMI Jasa Dan 22.00 Ada Non-faktur Indeks Pembelian Non-faktur Harap diperhatikan Selain hari ini Juga ada Pembelian Presiden Yang dilakukan di Amerika Dan rekan trader Kalau ada waktu Jangan lupa Baca juga Artikel dari Amarket Di FX Street Hari ini Saya Memberikan judul Sama seperti Judul kita saat ini Eman stagnan Di saat pasar Menantikan Pembelian Amerika Serikat Silahkan Baca Silahkan Lihat analisa saya Analisa Amarket Sangat luar biasa Analisanya Oke Rekan trader Inilah kami Website dari Amarket Silahkan juga Mendaftar Bergabung dengan kami Kami Tidak kalah juga Dengan broker-broker Yang lain Kita memberikan Yang terbaik Untuk rekan trader Semuanya Oke Rekan trader Rekan trader Semuanya Demikianlah Analis harian kita Pada hari ini Saya berharap Semoga apa yang Saya bawakan ini Bermanfaat Untuk rekan trader Semuanya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Kita di analisa berikutnya Salam profit Indonesia Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya